Intro Selamat datang di channel Wilayah Tutorial Pada video ini saya akan ajarkan kepada Anda cara merekam pada sebuah game tanpa aplikasi tambahan Atau tanpa aplikasi yang kita download dari playstore alias dari handphone itu sendiri Kita langsung lanjut cara merekam layar pada game yang kita mainkan Silahkan buka pengaturan, lalu Anda bisa klik bagian aplikasi Lalu silahkan geser ke bawah Silahkan Anda mencari game launcher yang ada di pengaturan ponsel Anda Bisa geser ke bawah untuk mencari game launcher tersebut Jika sudah langsung saja klik pada aplikasi tersebut Kemudian kita bisa scroll ke bawah Klik bagian pemberitahuan Kita bisa perbolehkan di bagian itu Silahkan aktifkan di bagian ini Kemudian kita bisa kembali lagi untuk mengaktifkan di bagian izin Silahkan centang juga untuk di bagian izin ini Klik bagian penyimpanan saja Lalu kita bisa kembali lagi Kemudian klik di bagian muncul di atas Alian bisa izinkan di bagian ini Silahkan aktifkan Lalu silahkan kembali ke tampilan awal pengaturan Kemudian silahkan Anda cari tulisan fitur lanjutan Silahkan geser ke bawah atau ke atas untuk mencari fitur lanjutan di ponsel Anda Jika tidak menemukan silahkan klik bagian pencarian dengan cara mengetik manual Jika sudah menemukannya Anda bisa mengizinkan di bagian game launcher ini Kalian aktifkan saja yang ada di bagian kanan Kemudian juga Anda klik bagian tambahkan untuk menambah pintasan layar di depan layar HP Anda Lalu Anda bisa klik bagian game tools dan aktifkan di bagian itu Jika sudah kita bisa kembali lagi dan mencari pada game launcher yang sudah kita tambahkan pintasan di layar utama Ini adalah aplikasinya Ini tentunya bawaan ya dari HP saya Kalian klik batalkan saja Kemudian di bagian bawah ada speaker Anda tidak perlu menonaktifkan Biarkan saja begitu Kemudian di bagian bawah yang sebelah kanan speaker Anda bisa coba mengekliknya Kemudian Anda bisa mengetel beberapa pengaturan di sini Contoh pengaturan masing-masing aplikasi Ini untuk mengatur performa aplikasi pada saat kita sedang merekam pada sebuah game yang kita mainkan Anda bisa coba saja klik salah satu aplikasi tersebut Kemudian Anda bisa coba untuk menyetting sesuai apa yang kalian inginkan Kalian bisa mengaktifkan di bagian resolusi rendah ini Untuk meningkatkan performa kalian dalam memainkan sebuah game Namun saya tidak menyarankan untuk mengaktifkannya Biarkan saja begitu dan silakan nonaktifkan Di bagian ini Anda bisa pilih saja Fokus pada performa yang di paling pojok kanan Kemudian Anda bisa kembali lagi Lalu Anda bisa klik bagian titik 3 kanan atas Pilih tambah aplikasi jika ingin menambahkan di bagian game launcher ini Karena saya tidak menambahkan saya kembali saja Namun jika Anda ingin menambahkan pilih salah satu aplikasi yang akan kalian tambahkan di bagian ini Lalu di bagian bawah ada urutkan game Untuk mengurutkan game yang sudah kalian siapkan di game launcher ini Jika di hp ponsel Anda itu banyak gamenya Kalian bisa atur sesuai apa yang kalian inginkan Klik saja oke untuk hp saya Kemudian setelah itu kita bisa klik di bagian pengumuman Di sini kita tidak perlu untuk mengetahuinya Karena hanya sebatas pengumuman untuk game launchernya Kita kembali ke bagian pengaturan Nah di sini ada beberapa menu atau pengaturan yang sudah disiapkan Kalian tidak perlu mengaktifkan semua di bagian ini Kalian cukup mengaktifkan di bagian tampilkan lencana notifikasi game Kemudian notifikasi aplikasi itu saja Namun jika tidak juga tidak masalah Selanjutnya kita bisa klik di bagian tanda orang itu Kemudian di sini kita bisa melihat tentang performa game yang sudah kita mainkan di bagian ini Nah di sini adalah data lengkapnya yang bisa kita lihat Penggunaan data ukuran jadi kita bisa merinci seberapa banyak game tersebut menghabiskan data baterai dan sebagainya di bagian itu Lalu di sini video yang direkam Jika kita sudah merekam pada sebuah game yang kita mainkan Maka akan muncul di bagian itu Karena saya belum jadi tidak ada Kita langsung buka aplikasi gamenya langsung Maka di bagian bawah itu ada tanda seperti rekam layar ya Yang tentunya itu adalah game launcher Yang bisa merekam pada layar game yang kita mainkan Kemudian kita bisa coba untuk mengaturnya Coba saja klik pada menu tersebut Kemudian di sini ada beberapa tampilan yang sudah disiapkan Anda bisa mengunci pada game tersebut pada saat dimainkan dengan menekan di bagian itu tadi ya Lalu di bagian lainnya juga Anda bisa men-screenshot dengan mengekrik layar pada gambar layar itu yang di tengah Lalu kita bisa coba klik di bagian panggilan dan notifikasi Bisa Anda langsung klik Kemudian notifikasi panggilan yang dimainkan Anda tidak perlu aktifkan di bagian ini Namun jika Anda tidak ingin diganggu notifikasi tampil di bagian atas Silakan aktifkan saja Saya merekomendasikan tidak perlu Kemudian kita bisa kembali lagi Lalu kita bisa pilih yang di bagian nomor 2 Anda bisa memblokir pada menu-menu yang kalian inginkan Yang sudah terdapat di game launcher ini Seperti tombol terbaru atau tombol kembali Anda bisa aktifkan saja Dan Anda bisa bereksperimen untuk menggunakan fitur-fitur di game launcher yang sudah tersedia ini Lalu kita bisa kembali lagi Kita bisa beralih ke bagian yang nomor 3 Nah di sini ada fitur game lanjutan Anda bisa coba klik Nah di sini ada beberapa menu Namun saya belum mencobanya untuk fitur ini Dan saya belum terlalu paham tentang fungsi ini Anda tidak perlu menonaktifkan Biarkan saja begitu Lalu kita bisa beralih ke bagian pengaturan di bagian atas kanan ya Lalu kita akan dibawa ke tampilan halaman ini Untuk resolusi gambar layar Pilih 100% untuk memaksimalkan Lalu untuk rekam kita bisa mengatur di bagian ini Nah di sini kita bisa menyettingnya sumber profil Kalau tidak ada maka ketika kita bermain game Maka tidak akan tampil profil di bagian itu Kalau kita pilih gambar Maka ketika kita bermain game Profil muncul di bagian sebelah kiri bawah biasanya Coba pilih gambar di galeri Untuk memasang pada profil tersebut Saya contohkan saya pasang foto profil spider-man saja Lalu klik bagian selesai Ketika kita bermain maka akan muncullah game Yang menampakkan profil yang sudah kita pilih Lalu di bagian ini ada format Pilih yang bagian atas Kemudian untuk sumber audio Kita bisa pilih mikrofon atau game Tentunya saya merekomendasikan untuk game ya Jika Anda gaming atau gamer atau youtuber yang kontennya game Anda bisa pilih di bagian game ya Namun jika Anda ingin merubahnya Untuk ke mikrofon juga tidak masalah Namun untuk kualitas suara internal Tentunya lebih ke pilihan game dari audio ya tentunya Oke guys kali ini saya sedang bermain game cacing ya Game yang lagi banyak dimainkan oleh pengguna gaming Dan untuk resolusinya Pilih saja yang 720px ya Untuk yang standar saja Kemudian untuk laju beatnya Pilih saja yang otomatis Kemudian untuk yang di bagian atas tadi Yaitu di bagian ini Kalau kita pilih kamera Maka ketika kita main game itu Langsung muncul gambar kita dengan menggunakan fitur kamera Yang tersedia di game launcher ini ya Tentunya seperti gaming gitu lah Jadi kita tidak perlu menggunakan 2 handphone pada saat kita sedang bermain game Langsung terekam layarnya Terima kasih telah menonton Dengan kita pilih di bagian menu itu tadi Untuk 3 menu yang di bawah ini Tidak perlu kita atur Biarkan saja begitu Lalu kita akan coba merekam pada game tersebut Menggunakan game launcher ini ya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat menonton!